Pemirsa seorang wanita warga pekon marga kaya Kabupaten Pringsewu diamankan petugas saat reskrim polres Pringsewu, ia merupakan muncikari yang menjalankan bisnis prostitusi online yang menjual anak di bawah umur. SW diamankan di sebuah kamar kostik kunjuk Kelurahan Pringsewu Barat Kabupaten Pringsewu. Dari penangkapan SW, polisi mengamankan barang bukti berupa uang sebesar 500 ribu rupiah, satu unit ponsel yang diduga untuk melakukan transaksi prostitusi online. Penangkapan SW bermula adanya informasi masyarakat tentang maraknya bisnis seks komersial terselumbung di wilayah Pringsewu. Atas informasi masyarakat yang resah, polisi melakukan penyelidikan hingga akhirnya pelaku berhasil ditangkap. Ada korban yang alias bunga, yaitu umur 17 tahun. Dari sini kita menyikapi bahwa ada tindakan prostitusi yang dilakukan oleh saudara SW. Korban berapa jumlahnya, Pak? Untuk sementara ini, yang menurut pengakuan daripada si muncikari, SW ini 5 orang. Usia ada yang 16-17 tahun, sampai dengan 23 tahun. Ini ada yang 500 ribu, bahkan sampai 1 juta. Berapa? Ya, kalaunya. Ya udah, Pak. Kita lewat komunikasinya, lewat HP, lewat WA. Ketemu. Oke itu. Ketemu, sama-sama, sama-sama, nemuin. Baru kena. Berapa enggak? Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dicerat dengan pasal 296 Junto 506 KUHP tentang tindak pidana muncikari. Dari Pringsewu, Indra Siregar, Ayus melaporkan.